Europe Summer Trip Day 12 Hello Travelers Hari ini jam setengah 2 lewat, kita baru keluar hotel. Cuaca Roma cukup panas. Setelah membeli tiket transportasi 48 jam di Tabaki yang ada di dalam stasiun Roma Termini, kita naik Metro A. Halo, sudah sampai nih kita di Patikan. Sekarang mau ngajakin bareng-bareng masukin. Tujuan pertama adalah Patikan, negara kecil yang ada di dalam kota Roma, negara Itali. Terima kasih telah menonton. Seperti ini, sekeliling ini, kita sudah masuk ke negara Patikan. Oke, sampai jumpa lagi nanti. Hari ini saya janjian dengan Frank, kenalan saya yang tinggal di Roma. Kita sepakat bertemu di Patikan. Patikan siji. Panas banget di sini. Lihatlah mataharinya. Semenantang itu. Frank mengajak kita ke Castle San Angelo. Castle ini adalah bangunan melingkar bertingkat di Parco Adriano. Castle ini dibuat oleh Kekaisaran Roma yang dipimpin Augustus. Bangunan ini digunakan oleh para paus sebagai benteng, kastil, dan sekarang menjadi museum. Lalu kita ke Piazza Navona. Di sini ada gereja Sangat Nyese Inagone. Di area lapangnya ada banyak yang lagi basking atau mengamen. Baskingnya nggak hanya nyanyi ya. Ada yang akrobat, sulap, macem-macem. Kita nonton yang akrobat pakai lingkaran kayak hulahu. Terima kasih telah menonton. Tujuan kita berikutnya ke Pantheon dan Trevi Fronten. Terima kasih telah menonton. Karena masih terang, kita nggak engeh kalau kita belum makan siang. Akhirnya kita ke kedai pizza kecil. Pizza di sini banyak pilihan toppingnya dan bisa beli satu slice saja. Kita berempat makan pizza, hanya Fia saja yang makan spagetti. Setelah makan, Frank mengajak kita ke tempat untuk melihat sunset. Namanya Terraza Viale del Belvedere. Lumayan jauh jalannya dari Trevi Fountain. Di tengah jalan, sempat berhenti sebentar untuk lihat Spanish Step dari atas. Ada obelis, katanya dia ini diambil dari Egypt ya. Jadi nggak asli buatan Roma. Lalu di belakang situ ada hotel. Aduh lupa tadi nama hotelnya. Itu biasanya Tom Cruise nginepnya di situ katanya. Nggak pernah ganti-ganti hotel kalau dia pergi ke Roma. Gini nih rameknya, katanya sih nggak biasa-biasanya ya. Turis sebanyak ini. Lihatlah sekeliling. Hampir telat kita sampai di Terraza Viale del Belvedere. Alhamdulillah masih sempat lihat sunsetnya. Emang beneran cakep lihat sunset dari sini. Selesai foto-foto, kita deprok santai. Nonton seorang cowok yang lagi basking. Dia nyanyiin lagunya Frank Sinatra, New York, New York. I want to be a part of it, New York, New York. There's a gap of food. I longin' to stray. Why to look very out of it, New York, New York. Or I want to wake up in a city that doesn't sleep. Matahari sudah tenggelam. Selesai sudah jalan-jalan kita hari ini. Kaki udah capek, mau buruan rebahan di hotel. Kita jalan ke stasiun Flaminio, ngelewatin Piazza del Populo. Di dalam stasiun banyak security. Pas mau nge-tap tiket, petugasnya nanya sesuatu. Frank yang jawab. Kata Frank, ayo cepet, keretanya mau stop beroperasi. Hah? Dai, 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 katanya. Artinya, lari. Alhamdulillah keretanya terkejar. Harusnya jam segini kereta belum yang terakhir. Tapi security tadi bilang, katanya operasional hari ini diakhiri lebih cepat. Karena besok mau ada unjuk rasa. Turun kereta, Frank ngantar kita keluar stasiun dulu. Kita stay goodbye, lalu kita jalan ke arah hotel. Dan Frank lanjut naik metro ke kantor. Baiklah, travelers. Semoga video ini bermanfaat. Agar kita makin rajin buat video lagi, travelers bisa dukung kita dengan like dan subscribe. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen ya. Terima kasih. Dai, dai. Eh, salah maksudnya. Ciao. Selamat menikmati. Selamat menikmati.